Hai sahabat, bertemu lagi dengan kami ya Hai masih di kebun Masno dan kali ini saya akan memberikan tips cara mengecilkan daun bonsai lantana ya dengan cara kita pruning untuk batas waktu tiga bulan sekali ya dan ini sendiri usia di pot kurang lebih sekitar 9 bulan ya dengan perawatan kurang lebih sekitar 15 bulan dan kami mencoba kita naikkan ke pot seperti ini dengan tujuan membatasi untuk perkembangan akar ya sedangkan metan sendiri saya menggunakan tanah biasa dicampur dengan buku kandang ya dan ditambah lagi dengan pasir malang ya seperti ini artinya kita buat dia poros akan agar tetap tidak ada genangan air ya jadi tak lupa kami ucapkan dahulu untuk waktu di pagi hari ini ya kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi yang beragama muslim dan salam sejahtera bagi yang non muslim dan salam sukses untuk sahabat semua semoga dimudahkan atas segala urusannya baik urusan dunia maupun akhirat dan untuk para sahabat yang menjadi pecinta bonsai ataupun tanaman hias ya tentunya dan tanpa tercuali bagi sahabat yang kurang hobi dengan tanaman hias pun bisa dicoba ya dengan cara ini jadi kembali lagi untuk para sahabat semua terima kasih atas dukungannya supportnya hingga sampai hari ini detik ini kami tetap bisa membuat video-video tentang tanaman bunga ataupun hasil tebun ya tanpa kalian semua kami bukan apa-apa ya dan tanpa doa kalian semua pun kami bukan bukan apa-apa dan terima kasih untuk para sahabat yang telah bergabung dan yang baru bergabung semoga para sahabat suka dengan video ini dan jangan lupa kami mohon dukungannya ya dengan cara like subscribe komentar Hai dan tombolkan dan aktifkan tombol notifikasi dengan cara tekan lonceng agar terus mendapatkan notifikasi ataupun video-video terbaru dari kami Oke untuk selanjutnya bisa disimak ya tentang pruning bonsai lantana ya dan pruning ini dengan tujuan kami untuk memperkecil daun karena ini di busing penghujan kelihatan nampak subur ya untuk daun-daunnya dan ini pun proses pembungakan masih proses pembungakan salon-salon bunga ya Oke menggoda disimak ya Hai dan alat sendiri kami cukup menggunakan gunting biasa ya agar lebih mudah jadi dengan tujuan pruning seperti ini satu keuntungan kita bisa melihat kembali gerak tasar yang kiranya tidak terpakai bisa kita kurangin ya dan untuk bonsai sendiri kembali lagi ke selera ya cara kita mau seperti apa Hai dan untuk jenis lantana sendiri daunnya agak asap ya banyak untuk bahannya di sekitar kita ya apalagi di lahan-lahan pertanian ya banyak orang yang tidak tahu bahwa ini adalah memang benar gulma gulma bagi petani cuman bagi siapapun yang bisa memanfaatkan tanaman ini akan menjadi tanaman yang unik ataupun bagus di halaman rumah kita dan selain bisa kita jadikan sebagai tanaman hias untuk jenis lantana pun anda anda kita bisa mengemas atau mempercantik jenis lantana itu akan lumayan untuk harganya sendiri lumayan ya artinya bisa kita uangkan ya 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 selamat menikmati selamat menikmati dan untuk perawatan lantana sementiri yang penting kita pelaten ya pelaten untuk melihat kondisi tanaman sehat atau tidak kurang air ataupun tidak walaupun kita letakkan di atas pot yang yang minim andai pun kita rutin perawatan insyaallah akan bagus ya karena tanaman ini memang perawat selamat menikmati selamat menikmati dan untuk jenisnya sendiri jadi ini jenis pink purple ya pink purple artinya agak agak keunggungan ya selamat menikmati 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 selamat menikmati